Pertanyaan kedua dari Lombor Pius Limbong dari UGM, apa tantangan terbesar atau tersulit dalam membangun suatu sistem AI yang pernah profesor alami dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, jadi kalau kita lihat AI itu ada yang basisnya pengetahuan, ada yang basisnya itu pembelajaran. Nah, untuk yang basis pengetahuan itu tentu saja diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang berada pada buku yang dipelesaikan. Nah, kita kadang-kadang memang menghadapi masalah bahwa pengetahuan di domain itu kita memang tidak tahu. Nah, ini kita harus melibatkan ahli di bidang domain tersebut ya. Jadi misalnya saya tidak pernah akan tahu nulis tentang kedokteran, tetapi saya akan melihat, melibatkan ketika membangun AI untuk masalah medis ya, melibatkan ahli medis itu ya, beberapa dokter gitu ya. Sehingga ya pengetahannya dari situ. Nah, ini kadang-kadang yang tantangan utama karena para ahli ya sibuk ya, kita mesti perlu waktu untuk mengakses pengetahannya. Itu tantangan terbesar ya. Jadi, apa namanya perlu, perlu talent, perlu, kalau orang Jawa itu mengatakan telaten gitu ya. Itu menemui, itu menyerah pengetahuan mereka untuk kita kondifikasikan. Nah, untuk AI yang berbasis pembelajaran, itu kita tentu butuh data untuk belajaran. Nah, data-data ini kadang sudah tersedia rapi gitu ya. Tapi kadang untuk domain tersebut itu belum tentu ada data yang sudah rapi ya, yang sudah kita dapatkan. Ya, kita perlu data-data penyelesaian dari domain tersebut gitu yang nanti kita belajarkan. Justru tantangan, tantangannya itu ya, tantangan terbesar itu apakah tadi mengumpulkan nulis dari pakar tadi atau mencari data-data yang digajarkan. Kalau itu teratasi, metode AI itu ya dari dulu sampai sekarang ya kurang lebih itu gitu. Jangan mengatakan misalnya, wah, neural network itu metode baru. Tidak, saya seolah itu sudah dikenalkan. Tahu berapa tahun, puluh tahun yang lalu. Jadi, metodenya itu ya itu-itu aja. Apa namanya, sudah ada gitu ya. Ada, sudah establish. Tinggal pengembangan pemakaiannya aja. Ya, ya tadi sangat tergantung pada pengetahuan atau data-data yang tidak tergantung. Begitu, enggak? Terima kasih, Bu. Semoga sudah cukup menjawab untuk pertanyaannya tadi. Terima kasih.